Assalamualaikum Wr Wb yang kedua mencuci tangan yang ketiga menjaga jarak yang keempat menghindari kerumunan stay tune ada pun tujuan dari pejabat ini adalah mencari hubungan antara periode pegas dan massa beban nah sebelum melakukan praktikum mari kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama ada penyangga yang kedua menggaris yang ketiga benang yang keempat pegas yang kelima 4 buah beban yang massa masing masingnya 50 gram atau 0,05 kg yang terakhir itu stopwatch yang kita gunakan dengan hp oke guys kemudian kita masuk pada lataran kepercobaan yang pertama ikat pegas dengan menggunakan benang yang kita ikat kuat pada penyangga yang selanjutnya itu pasang satu beban yang sebesar 50 gram cara masangnya yaitu ikatkan pengaitnya pada yang lubang kecil nah seperti ini oke selanjutnya sejajarkan beban pada penggaris untuk kita tarik sepanjang 2 cm 2 cm ini merupakan simpangan anggap beban pada posisi 2,5 kita tarik sepanjang 2 cm yang kita dapat hasilnya yaitu 4,5 tahan kemudian tarik untuk kita ukur bersamaan dengan stopwatch untuk mencari untuk mencari jumlah getaran sebanyak 10 getaran kita mulai 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 hasil waktu untuk 10 ayunan yakni 3,69 Sekon untuk mencari periode maka kita ketahui bahwa periode itu memiliki lambang yaitu T kemudian kita ketahui bahwa rumus periode yaitu 1 per F karena kita tidak mengetahui bagaimana rumus dari F maka bisa kita jawarkan dengan F sama dengan banyak getaran yang kita lambangkan dengan N per T Per waktu Kemudian Karena kita ketahui Berapa rumus dari frekuensi Maka kita masukkan T sama dengan 1 per N per T Jadi Dapat kita Kalkulasikan kembali Bahwa T sama dengan T per N Nah setelah kita mendapatkan Rumus periode Maka kita tuliskan Periode sama dengan Waktu per jumlah getaran Kita ketahui Waktunya sama dengan 3,69 sekon Kita ambil 2 angka 8 koma Dibagi 10 getaran Maka jawabannya yaitu 0,369 Kita tuliskan Menjadi 0,37 Inilah hasil dari Hasil dari 10 Getaran payunan Pada masa 50 gram 0,37 Setelah mencari waktu Pada masa beban 50 gram Maka kita lakukan hal yang sama Pada beban bermasa 100 gram Dengan bersimpangan 2 cm Dengan cara Seperti ini Masukkan Ini ke lubang Beban Beban Dan Seperti ini Kemudian Untuk pengukuran Stopwatch Lakukan langkahnya yang sama Pada beban 50 gram Selanjutnya Kaitkan masa 50 gram Untuk mencari Masa 150 gram Seperti ini Kemudian Lakukan hal yang sama Seperti ditarik Dan Menghitungnya dengan Menggunakan stopwatch Kemudian Lakukan pula Untuk pada Masa 200 gram Dengan mengaitkannya Seperti ini Mengasukkan ini Seperti ini Kemudian Tarik Dan ukur Untuk getaran 10 Dan Dihitung dengan Menggunakan stopwatch Selanjutnya Selanjutnya Untuk mencari Waktu pada Beban 100 gram Pada simpangan 3 cm Lakukan hal yang sama Untuk mengaitkan Beban satu Dengan beban yang lainnya Dengan cara Seperti ini Dikaitkan Kemudian Kita hitung lagi Dengan menggunakan Stopwatch Dengan Rentang Getaran Sepuluh Kemudian Lakukan pula Pada beban 150 Dengan menambahkan Masa bebannya Menjadi 150 gram Seperti ini Kemudian Lakukan lagi Hal yang sama Untuk mencari waktu Dengan menggunakan Kalkulator Nah setelah Kita melakukan Percobaan tadi Maka kita dapatkan Data hasil tabel Yang ini Pada masa 0,05 kg Kita dapatkan Periodenya 0,37 Pada Masa Masa 0,1 Kita dapatkan Periodenya 0,42 Pada masa 0,15 kg Kita dapatkan Periodenya 0,47 Sedangkan Pada masa 0,2 kg Periodenya 0,5 kg Hasil ini Setelah Kita melakukan Pemulatan Kemudian Kita diperintahkan Untuk Menggambarkan Grafik Nah Pada masa Pada masa 0,1 Kita hubungkan Dengan Periodenya 0,45 Kita hubungkan Seperti yang tadi Dipertemukan Selanjutnya Pada masa 0,15 Kita hubungkan Juga Dengan 0,5 Periodenya Setelah itu 0,2 kg Kita hubungkan Dengan 0,6 Periodenya Setelah Kita Menghubungkan Periodenya Masanya Maka Kita Bikin Grafiknya Nah Jadi Seperti inilah Gambaran Grafik Hubungan Antara Periodenya Kuadrat Dan Masa Nah Dari Grafik Yang telah Kita Tentukan Maka Kita Harus Mencari Konstata Pegasnya Dengan Menggunakan Rumus Periodenya Sama Dengan 2 Pi Akar Masa Per Konstanta Nah Jadi Konstanta Yang telah Kita Cari Untuk Setiap Periodenya Kita Lakukan Jika Di pada Simpangan 2 cm Kita Memangkan 4 periodenya Sama Pada Simpangan 3 cm Nah Selanjutnya Kita Membuktikan Bagaimana Turunan Antara Hubungan Periodenya Dan Masa Beban Dan Ini Ada Hubungannya Dengan Hukum Hoax Yang Berbunyi Bahwa Besarnya Gaya Yang Berkerja Pada Benda Sebanding Dengan Bertambah Panjang Benda Nah Bagaimana Tip Rumus Nah Hukum 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 F Sama Dengan K K Kali Delta X Nah Sekarang Kita Disuruh Mencari Jatuh Jadi Kita Harus Menjabarkan Bagaimana Lungus Ini Hasilnya Menjadi T Sama Dengan 2 Pi Akar M Per K Nah Itu Hubungan Antara Priode Priode Dengan Masa Gembar Oke Lebih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Abahmatullahi Leysi